Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah akhirnya menerima total 18 partai politik yang menyatakan kekesertaannya dalam pemilihan legislatif. Dari 18 parpol yang mendaftar di Bengkulu Tengah, terdata total 408 bakal calon legislatif didaftarkan ke KPU Bengkulu Tengah. Dalam pres rilisnya Senin Siang, Komisioner KPU Bengkulu Tengah Haidir menjelaskan hanya 12 partai politik yang mendaftarkan bacalek, sesuai dengan kuota kursi di lembaga legislatif yakni sebanyak 25 kursi. Sedangkan Partai Garuda dan Partai Buru menjadi parpol paling sedikit mendaftarkan bacalek yakni hanya 11 dan 12 orang saja. Untuk di KPU Bengkulu Tengah dalam perangkat penerimaan bacalek DPRD Bungkulu Tengah Dari hasil keseluruhan Alhamdulillah lancar yang mendaftar ada 18 partai politik dan dengan jumlah bacalek dalam beberapa hari ke depan KPU Bengkulu Tengah yang akan memverifikasi bergas bacalek yang masuk untuk ditetapkan sebagai calek dalam pemilu serentak nantinya. Verifikasi salah satunya untuk menyesuaikan data yang didaftarkan di Silon dengan bergas yang diserahkan. Berikut daftar jumlah bacalek setiap parpol di Bengkulu Tengah. Hari Sutriansyah, RBTV melaporkan.